Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Bagi kesehatan, Kepala BPO Amdishirang, Mojaza Sirait mengungkapkan, Ecerah pentahli tersebut diselenggarakan BPO Amdishirang untuk peningkatan sinergitas dengan pemerintah daerah, akademisi, media, dan tokoh masyarakat. Mojaza menjelaskan, pihaknya mendukung pelaku usaha obat tradisional untuk berkembang. Namun, pada kenyataannya, masih ada pelaku usaha yang mencampur obat tradisional dengan BKO. Pencampuran BKO yang basisnya tidak diketahui tersebut dapat mengancam kesehatan masyarakat dan bisa menimbulkan dampak yang fatal. Mojaza tidak memungkiri saat pemeriksaan oleh petugas balai BPO Amdishirang masih ada distribusi obat tradisional atau jamu tadi ditemukan BKO. Parahnya, terdapat produsen obat tradisional legal tetapi melanggar aturan dengan mencampur BKO dalam produknya. Produsen tersebut telah diberikan sanksi oleh balai BPO Amdishirang. Tahun ini masih kita menemukan ada jamu BKO yang diberikan pemeriksaan distribusi obat tradisional. Masih ada yang kita temukan, teman-teman kini obat. Ya, tahun-tahun sebelumnya juga masih ada ya. Nah, ini kita melakukan tindakan mulai dari pembinaan kemudian sanksi administratif sampai dengan penegakan hukum. Nah, kita memang tidak ingin berhenti pada temuan-temuan di sarana distribusi. Nah, di tahun ini kita yang temunya, yang saya katakan itu di sarana distribusi ya. Kita ingin melihat lebih jauh sumber dari bahan kimia obat ini ya. Dan juga produsen dari obat tersebut mengandungkan kimia obat ini. Nah, ini masih proses pendalaman dan proses juga bekerja sama dengan kimia setel terkait untuk melihat sumbernya dari mana. Karena masih ada, ya realitanya seperti itu. Dan ini harus kita antisipasi dan kita kendalikan ya. Di tempat yang sama, kasih ketahanan produksi distribusi pengawasan ALKES, pengelolaan dan pelayanan kefarmasian Dinkes Banten Artya Malahayati menjelaskan, masih adanya obat tradisional yang mengandung BKO tersebut dikarenakan rendahnya kepatuhan oleh para pelaku usaha. Artya mengatakan, berdasarkan catatan Dinkes Banten, obat-obatan tradisional yang mengandung BKO adalah obat untuk pegalinu, gatal, stamina pria, masuk angin, perut kembung, batuk, daat tahan tubuh, dan yang lainnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Banten, Fitronur Isan menyebut, temuan Balai BPO MD Syirang terhadap obat tradisional mengandung BKO tersebut harus menjadi perhatian bersama. Menurut dia, perlu ada edukasi dan penyebaran informasi secara luas agar masyarakat tidak mengonsumsi obat tradisional mengandung BKO. Terima kasih.